Saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang keguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia Sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di bidang infrastruktur kini telah membuat transportasi antarkulau semakin mudah, bahkan mengurunkan biaya logistik dari yang sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Akses yang merata dan berkeadilan mampu meningkatkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Tanggal 20 Oktober, saya porno tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, mohon pangak puter, kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Udah hampir sepedanya. Sabarnya, baiknya, ya Allah baiknya itu gak terbaik, gak bisa terukur. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya. Sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Irriana. Lagi orang gak mampu Pak Jokowi itu baik, Baik banget. Apalagi buat saya, baik banget. Sampai jumpa. Dua tahun yang lalu, Bapak kena struk. Memang selama 60 tahun, belum pernah mengikuti program BPJS. Akhirnya di situ, kami berdua barulah mendaftarkan BPJS. Yang alhamdulillah, BPJS itu memang betul-betul tidak ada pembayaran sedikitpun. Terima kasih, Bapak Jokowi Dede. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan, Bapak selalu juga diberi kesehatan. Perkembangan pelayanan kesehatan jantung dari awal, memang kita tidak punya dokter jantung yang menetap di sorong. Saya datang pertama kali dan kita merintis. Pelan-pelan kita mulai merintis pelayanan jantung sampai saat ini. Dengan dukungan dari pemerintah, dari Presiden, dari Pak Memkes, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Direktur Rumah Sakit, kita bisa saat ini kita akan memulai pelayanan kardiologi intervensi non-begah untuk pertama kalinya di tanah di Papua Barat Dayak. Pembangunan pasar Jokowi di sini itu lebih mudah untuk mendukung para pelaku usaha yang ada di sekitar Kampung Baru dan Rufey. Karena hampir sebagian besar juga ada dari nelayan dan kemudian mereka yang lain. Perbedaannya di situ yang tadinya mereka jauh di sana, mereka harus dengan kendaraan. Tapi hari ini lingkungan pasarnya juga ada memberikan kemudahan bagi mereka, baik mereka yang menjual ataupun mereka yang datang untuk mendapat manfaat. Alhamdulillah, saya kaya deg-degan, mak senang sekali. Saya ingin ketemu Pak Jokowi ya di sini sekali ini. Bapak Jokowi lah mau pensiun. Ya, semoga Pak Jokowi sehat ya. Bapak Jokowi Alhamdulillah, lembaga pendidikan kami telah mendapatkan perhatian dari Pak Jokowi dengan adanya bantuan operasional sekolah. Terasa sekali manfaatnya dan kami berharap agar bantuan ini dapat terus berlanjut meskipun Pak Jokowi sudah pensiun. Selama dalam masalah kepemimpinan Bapak, khususnya dalam bidang pendidikan, Ya, itu kami sangat merasakan. Beta Pabesarnya program yang telah Bapak berikan bagi kami, yaitu dalam bentuk PIP. Kami harap semoga kepemimpinan yang baru, semoga program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi berupa PIP. Kami harap itu akan terus berjalan. Tempat kami ini sangat kumuh, tapi luar biasa karena setelah dikunjungi oleh Bapak Jokowi, tempat kami ini setelah sudah ada 40 rumah, setelah itu juga tempat kami sering dikunjungi, sudah sedikit demi sedikit ada perubahan. Indonesia Centris dikatakan bukan hanya di Pulau Jawa dan sekitarnya, tetapi di seluruh kepulauan di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa masa kepemimpinan Presiden kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kami bisa pulang ke rumah dengan lebih cepat sekitar setengah jam, setengah jam, dan juga negara itu jadi enggak kalah dengan negara maju lainnya karena kita punya kereta cepat ini. Kami bisa pulang ke rumah dengan negara maju. Indonesia Emas 2000 Pak.